selamat menikmati hai 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 semuanya rohmanirohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kartu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi berpegirat nama Leningum selaku wakil ketua satu tim Muhammad Jakarta yang terhormat Bapak dokter tamdhani selaku wakil ketua dua setiap Muhammad di Jakarta yang terhormat Bapak Sultan yang terhormat teman-teman mahasiswa yang saya banggakan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat diantaranya nikmat iman nikmat Islam dan menikmat sehat walafiat sehingga kita semua bisa salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam bismillahirrohmanirrohim Baiklah untuk selanjutnya ah pembacaan ayat suci Alkitab hai 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 silahkan ya udah dengar pak ya langsung pak ya selamat Allah Assalamualaikum 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 Terima kasih. 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 dan selamat datang juga kepada para peserta di luar STM Muhammadiyah Jakarta. Di sini juga saya melihat ada beberapa dosen yang bergabung ya. Ada orang tua kita, Ayah Anda Bapak Haji Nung Muis, terima kasih atas kehadirannya dan juga yang saya hormati dosen-dosen STM Muhammadiyah Jakarta yang pada saat ini berkesempatan hadir di dalam acara seminar ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang dikumandui oleh Bapak Rizal SMM. acara ini memang persiapannya sangat minim sekali, tetapi insya Allah outputnya maksimum ya. Terkendala sinyal, betul, karena saya juga beberapa kali merubah provider ya, telekomunikasi, hampir di seluruh Jabodetabek merata hujan, sehingga memang di saya kadang nggak jelas, tetapi di Rizal jelas. Begitupun juga peserta-peserta lainnya. Mungkin ada yang mendengar, ada yang sepertinya sunyi ya, dan memang itu kendalanya kalau menggunakan platform online memang seperti ini ya. Apalagi kondisi merata hujannya di hampir seluruh Jabodetabek. Di awal tahun 2020, lalu kita dikejutkan oleh pandemi COVID-19, dan tepatnya di awal Maret ya 2020, pemerintah mengumumkan bahwasannya Indonesia ada yang terkena corona, dan sampai saat ini semua dilakukan menggunakan digitalisasi atau jaringan ya. Baik itu di aspek pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang ibadah ya, keagamaan, sosial, dan lain sebagainya. Itu ada shifting besar-besaran dari konvensional menjadi digitalisasi. Dan tentunya tidak terlepas dari dunia pendidikan yang sangat terdampak ya. Tentunya teman-teman juga sangat rindu untuk berkumpul kembali di dalam mengikuti perkuliahan atau kegiatan belajar mengajar secara offline. Namun saat ini kami mengikuti aturan dari pemerintah dan juga pimpinan pusat Muhammadiyah untuk saat ini masih belum diizinkan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan-kegiatan akademik lainnya seperti halnya seminar untuk dilakukan secara offline. Jadi sebeluruh kegiatan itu masih dilakukan secara online. Kita nanti menunggu mudah-mudahan tidak lama lagi ketika vaksin ini sudah bisa digunakan dan dioptimalkan, kita bisa berkumpul kembali bertatap muka di Siti Muhammadiyah Jakarta untuk melakukan kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dan Alhamdulillah sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini, Siti Muhammadiyah Jakarta sudah melakukan transformasi besar-besaran berbasis digital dimulai dari akademik, kita merombak sistem menjadi si akad, kemudian kita juga sudah menggunakan platform sehari-hari menyiapkan e-learning, kita sudah menyiapkan blended learning sebelum terjadinya COVID-19. Di dalam sistem keuangan juga kita sudah bermigrasi menjadi sistem dan juga teman-teman sekarang sudah merasakan manfaatnya dengan payment gateway system walaupun mungkin kendala selalu ada, kita tetap terus mencoba untuk memperbaiki dari masukan-masukan, dari keluhan-keluhan yang teman-teman mahasiswa rasakan. Kita juga sudah melakukan modernisasi di sistem keuangan, jadi kita bisa melihat real time-nya keuangan Siti Muhammadiyah Jakarta. Di dalam penelitian juga kita sudah memiliki online jurnal sistem yang terakreditasi Alhamdulillah, akreditasi Sinta saat ini maupun digital marketing, semua kita sudah menggunakan digitalisasi saat ini. Sehingga ketika musibah pandemi datang itu tidak lantas menjadi penghalang bagi Siti Muhammadiyah Jakarta untuk terus berjuang memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi ini. Dengan kekuatan 4 catur Dharma yang kita miliki, insya Allah yang sudah terintegrasi dengan sistem Siti Muhammadiyah Jakarta tetap bisa mempertahankan kualitas kegiatan belajar mengajar dengan baik pada masa pandemik, baik dengan menggunakan perkuliahan sinkronus melalui platform yang kita miliki maupun melalui asinkronus secara virtual. Dan diselenggarakannya pelatihan ini tentunya untuk lebih mempermudah dan memperdalam kembali mahasiswa di dalam menggunakan aplikasi perkuliahan dengan platform digital, baik tadi yang saya sampaikan melalui e-learning yang sudah kita miliki, maupun platform-platform digital lainnya yang nanti akan disampaikan oleh Pak Sahrul dan mungkin berkait dengan e-learning akan disampaikan oleh Bapak Hidayat Darwis. Itu saja mungkin sambutan dari saya dan atas nama Ketua Siti Muhammadiyah Jakarta saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas berbagai kendala yang terjadi di dalam seminar online ini. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim seminar implementasi pembelajaran digital di masa pandemik secara resmi dibuka. Nasru minallah wafatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rella Nourlaylawati yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar ini. Baiklah untuk selanjutnya ke acara inti yang disampaikan oleh pembicara pertama Bapak Sahrul Tardianto Eskom. Alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita. Sebelumnya kegiatan ini akan dipandu langsung oleh moderator kita. Ijinkan saya untuk memperkenalkan kurikulum Vitae singkat moderator kita. Nama Puji Hastuti Dwi Julianti SE. Tempat tanggal lahir Bogor 8 Juli 1998. Alamat Disa Lemba. Beliau merupakan alumni St. Muhammadiyah Jakarta tahun 2020. Dan sekarang sedang menunjang pendidikan S2 Prodi Akutansi di Mercu Buwana. Beliau juga merupakan salah satu karyawan St. Muhammadiyah Jakarta, yaitu staff lembaga penelitian. Baiklah untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator Mbak Puji Hastuti Dwi Julianti kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kita semua dalam keadaan sehat wawah siap. Perkenalkan saya Puji sebagai moderator pada webinar kali ini. Webinar kali ini berjudul implementasi pembelajaran digital di masa pandemi. Tentunya pembelajaran online kali ini banyak karena kita baru pertama banyak-banyak banget hal-hal yang kurang dimengetu dan masih banyak yang harus dipelajari. Oleh sebab itu kita akan membahas tentang pembicaraan kita yang pertama adalah Kak Syahrul Ferdianto. Beliau lahir di Jakarta 23 September 1999. Alamat sekarang ada di Cengkaring Jakarta. Beliau lulus SD di tahun 2012 dari SDN Negeri Gasang 1 Jawa Timur. SMP di tahun 2015 SMP Negeri 100 Jakarta Barat dan SMA di tahun 2018 di SMA Negeri 56 Jakarta Barat. Pengalaman beliau adalah Ketua Oasis SMA Negeri 56 Jakarta di tahun 2016-2017. Sekarang bekerja di PT Yapindo sebagai manajer marketing tahun 2017 sampai sekarang. Kita langsung aja kepada Kak Syahrul Ferdianto. Halo? Sebenarnya belum bisa ambil set, bener. Sahrul. Namanya Sahrul. Oke, saya ambil. Selanjutnya suara saya Apakah sudah terdengar Sudah Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Dan yang saya hormati Sebelumnya untuk Ketua Setia Muhammadiyah Jakarta Kemudian juga untuk Ketua Kemudian juga untuk Ketua Kemudian juga untuk Ketua Setia Kemudian juga untuk Ketua Setia Muhammadiyah Jakarta Dan juga tidak lupa Untuk Panitia Yang sudah melaksanakan kegiatan pada hari ini Dan juga untuk teman-teman semuanya Mahasiswa Setia Muhammadiyah Jakarta Sebelumnya salam kenal Namasya adalah Syahrul Perdianto Biasa dipanggil Syahrul Saya disini adalah perwakilan dari PT Yapindu Jakarta Luar biasa pada kesempatan hari ini Saya tidak menyangka juga bahwasannya Persiapan dari Panitia Itu cukup antusias sekali Dan juga dari teman-teman semuanya Mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan pada hari ini Juga luar biasa antusiasnya Saya ucapkan terima kasih banyak Atas sambutan dan juga Yang telah disepan pada kesempatan hari ini Pada kesempatan hari ini Sebetulnya saya tidak akan lama Dalam beberapa meridupan Disini saya ingin menyampaikan beberapa informasi Yang tentunya Informasi ini tujuannya adalah Untuk membantu teman-teman semuanya Dalam meningkatkan kualitas minat belajar Mandiri mahasiswa di masa pandemi Teman-teman Di area digital Perkembangan ilmu pengatauan sangatlah cepat Atau mengambil speed Sayangnya Saat ini dipercepat lagi oleh kondisi pandemi ini Sehingga Mau tidak mau Kita semua harus mengubah pola belajar Dari konvensional Atau tidak proper use Menjadi digital Yaitu menjadi proper use Dan terus-menerus mengupdate diri Agar tidak pentingan zaman Dan dapat belajar Sesuai dengan perkembangan zaman Kemudian Kami disini dari PT Apindo Mengembangkan sebuah platform Aplikasi pembelajaran Yang dimana saat ini Kami sudah berdiri Sejak tahun 2008 Dan kemudian Disini kami mengembangkan Sebuah aplikasi pembelajaran Yang dapat digunakan Secara offline access Tanpa membutuhkan koneksi internet Dan juga dapat digunakan Untuk di Windows Ataupun juga untuk yang di Android Khususnya Nanti bisa langsung download Di Playstore saja Nah Jadi disini Kami membangun sebuah aplikasi Yang dimana Kami namakan aplikasinya Dan bernama IDE IDE ini singkatan dari Ilmu Digital Ekonomi Kami membuat sebuah program aplikasi ini Dengan tujuannya adalah Agar adik-adik atau teman-teman disini Dapat Dapat mempunyai Ataupun tidak memiliki fondasi Ataupun tidak dasar-dasar yang kuat Untuk di ilmu ekonomi Sehingga Dengan adanya fondasi-fondasi ini Kami harapkan Tentunya teman-teman disini Tetap bisa belajar Tanpa adanya terkendala Walaupun tetap dengan sistem Pengajaran secara daring Dan pada kesempatan kali ini Saya ingin membantu Teman-teman semuanya Untuk meningkatkan Kualitas pembelajaran mandiri Karena Kita semua saat ini Ya sebelumnya Sudah saya sampekan juga Saat ini kita terkendala Dengan adanya Masa pandemi seperti ini Sehingga kita harus Menambah wawasan kita Atau untuk meningkatkan Kualitas belajaran mandiri kita Sehingga Teman-teman Dengan adanya IDE Atau tidak program IDE ini Nanti diharapkan Teman-teman dapat terbantu Memenuhi semua kebutuhan Perkuliahan teman-teman Seperti Yang pertama yaitu Materi pembelajaran Permata kuliahnya Mulai dari mata kuliah semester awal Hingga akhir nanti Nah Sebenarnya saya menampilkan Untuk bentuk program aplikasinya Seperti apa Saya izin share screen disini Baik Seperti yang ada di layar Teman-teman semuanya Atau tidak yang ada di layar Bapak-Ibu semuanya Bahwasannya Disini kami saat ini Memiliki ada 30 band aja Bapak-Ibu Yaitu Dari pengantar ekonomi Sampai ke akutansi keuangan Disini juga kami Sudah memberikan nomor Nomor 1 Nomor 30 Ditambah lagi Disini kami juga Sudah menyediakan Yaitu tentang E-learning Dan juga tentang E-journal Seperti yang tadi Sudah saya perhatikan juga Dari awal Bahwa saya memang Luar biasa Setiap memudian Jakarta Sudah menyiapkan Dari tim IT Sehingga dengan Ada pandemi ini Mereka juga Sudah mempersiapkan Sehingga Mulai dari Basis e-learningnya Atau dari program-programnya Itu sudah Bersifat Secara Luar biasa sekali Nah Saat ini Disini saya juga ingin Menambah saja Referensi pembelajaran Teman-teman semuanya Sehingga disini Kami juga memberikan Sebuah platform Pembelajaran Yang dimana Ini dapat Diakses Secara Open access Nah Disini Kami juga memberikan Referensi latihan soal Ataupun Gak biasa Yang dikenal Dengan bambang soal Permata kuliahnya Jadi disini Kami di setiap Babnya Atau di setiap materinya Kami selalu memberikan Latihan-latihan soal Yang dapat Dimanfaatkan oleh Teman-teman semuanya Nah Disini Kami juga sudah Mendukung dengan Referensi tambahan Yaitu untuk Yang namanya Ilebury Ataupun Gak dengan Yang namanya Ijurnal Sehingga Program pembacaan Idle Ini akan membantu Teman-teman semuanya Agar lebih mudah lagi Dan tidak akan Tertinggal Proses pembelajaran Karena Kami telah memberikan Tiga hal yang bisa Kalian manfaatkan Di dalam program Idle ini Nah Apa saja Tiga program tersebut Yang pertama Teman-teman disini Semuanya sudah bisa Mengakses Bahan perkulian Hanya dengan Menggunakan handphone saja Dan juga Menggunakan laptop Kalian masing-masing Yang dimana Media Handphone Dan juga laptop ini Ini adalah media Yang saat ini Paling sering Kita gunakan Bahkan saya yakin Ya Saat ini kita semua Bangun tidur Yang pertama kali Dicarikan adalah HP Oleh karena itu Disini kami membuat Sebuah program Pembelajaran Yang dimana Dapat kalian bawa Kemana saja Dan dapat digunakan Dimana saja Ya itu yang pertama Yang kedua Disini teman-teman Bisa memanfaatkan Pembelajaran kita Ya Yang dimana Disini kami memberikan Dalam bentuk audiovisual juga Jadi disini Kami menggabungkan Antra teks Gambar Dan juga audiovisual Nah kenapa kami Menggunakan audiovisual Karena berdasarkan Penelitian Bahwasannya Manusia itu 400 kali lebih cepat Menghafal Atau tidak mengingat Dengan menggunakan Yang namanya Audiovisual Oleh karena itu Di dalam aplikasi ini Kami juga sudah Menyediakan Ya Dalam bentuk yang namanya Video interaktif Baik itu yang menggunakan Animasi Atau tidak dengan menggunakan Orang yang sedang Belaskan untuk materi-materinya Ya Nah Kemudian yang ketiga Pada saat Pengaksesan aplikasi ini Sampai yang tadi Sudah saya sampaikan Bahwasannya Aplikasi ide ini Atau ilmu digital ekonomi Ini dapat Dijalankan Secara offline access Atau tanpa Menggunakan Quarta internet Jadi Quarta internet Itu hanya Digunakan ketika Nanti Pendonotan aplikasi Dan juga Untuk update Aplikasinya Selibihnya Ketika penggunaan Atau tidak membuka Aplikasi ini Ini sifatnya adalah Offline access Sehingga Ketika nanti Teman-teman Di sini Sinyalnya Misalnya kurang bagus Ataupun Misalnya Tidak ada kuota Aplikasi Masih tetap Bisa Dijalankan Karena Sekali lagi Aplikasi ini Sifatnya adalah Offline access Lalu Ya teman-teman Di sini Saya tidak Mungkin bisa Menjelaskan Semuanya Permateri-permateri Jadi pada Kesempatan Hari ini Ya Saya hanya Memberikan sebuah Informasi Kepada teman-teman Bahwa Oh ini loh Ada aplikasi Yang dapat Menambah referensi Teman-teman Semuanya Dan juga Nanti saya ingin Sedikit menjelaskan Bagaimana Cara penggunaan Ataupun Juga Menjelaskan Apa saja Fitur-fitur Yang ada Di dalamnya Ya Oke Begitu Saya langsung Tampilkan saja Yang pertama Yang saya ingin Tampilkan Kepada teman-teman Yaitu Misalnya Contohnya Di pengantar Manajemen Saya akan Langsung Tampilkan saja Ini ada Pengantar Manajemen Jadi nanti Tinggal Diklik saja Seperti ini Ya Dan untuk Teman-teman Yang pengguna Android Nanti juga Bisa langsung Download Di Playstore Untuk Aplikasi Ini Baik Jadi tampilannya Seperti ini Yang ada Di layar Teman-teman Semuanya Bahwasanya Di setiap Materinya Kami totalnya Ada 15 Bab Yang dimana Bab ke 15 Kami selalu Memberikan yang namanya Soal-soal Pilihan ganda Dan juga Jawaban Jawaban di sini Kami hanya Mencatatkan jawaban Opsi A B C 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 Tidak Membahas Persoal-soalnya Nah Kemudian Bagaimana Contoh Saya akan Buka Salah satu Misalnya Yang di awal Tentang konsep Dasar Berjalan Bisnis Nah Jadi tampilan Awalnya Seperti ini Jadi teman-teman Juga bisa Perhatikan Baik-baik Di sini Kami sudah Memberikan Dalam Penggabungan Seperti yang Tadi Biasa Sampaikan Yaitu Fitur Text Kemudian Fitur Gambar Nah Sehingga Di sini Teman-teman Bisa Memanfaatkan Aplikasi ini Dapat Membantu Apabila Nanti Teman-teman Malas Buka Buku Atau Kalian Sedang Tidak Buka Buku Teman-teman Tinggal Buka Saja Dengan Menggunakan Aplikasi Ini Karena Di sini Kami juga Sudah Sediakan Sebuah Program Aplikasi Pembelajaran Yang Dimana Untuk Materi-materinya Ini Kami Sudah Rangkum Ya Sehingga Di sini Teman-teman Tidak Usah Khawatir Di sini Sudah Seperti Apa Yang Teman-teman Belajari Nah Seperti itu Kemudian Ini Banyak Untuk Materi-materinya Tetapi Di sini Saya Tidak Mungkin Membelaskan Semuanya Atau Membelaskan Permateri-permaterinya Jadi Kurang Lebih Sekali Lagi Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Di sini Saya Hanya Memberikan Gambaran Gambaran Saja Tentang Aplikasi Seperti Apa Dan Penggunaannya Seperti Apa Jadi Jadi Teman-teman Bisa Lihat Di sini Ketika Nanti Misalnya Teman-teman Belajar Tentang Manager Dalam Target Management Misalnya Nah Nanti Tinggal Diklik Saja Seperti Ini Kemudian Di sini Untuk Gambarnya Itu Bisa Di Berbesar Jadi Seperti Ini Sehingga Sekali Lagi Di sini Teman-teman Ketika Nanti Ingin Belajar Itu Lebih Jelas Belajarnya Karena Sekali Lagi Untuk Gambar-gambarnya Di sini Bisa Berbesar Dan Nanti Misalnya Ingin Kalian Catat Kembali Di Bukukan Masing-masing Itu Sudah Bisa Kemudian Misalnya Nanti Teman-teman Juga Bertanya Lalu Di mana Untuk Referensinya Di sini Di Bojukan Atas Di sini Kami Sudah Memberikan Referensinya Nanti Teman-teman Bisa Lihat Untuk Referensi Ini Dan Di sini Kami Sudah Menyertakan Untuk Tim Penyusun Kami Nah Selainnya Untuk Materi Seperti Apa Nanti Teman-teman Bisa Belajari Kembali Karena Apabila Saya Jelaskan Semuanya Tidak Mungkin Karena Keterlibatan Waktu Kita Semuanya Seperti Itu Contoh Yang Pertama Di Pengantar Manajemen Selanjutnya Misalnya Kita Buka Di Pengantar Akutansi Nah Dalam Pengantar Akutansi Itu Sama Ya Teman-teman Totalnya Di sini Kami Mempunyai 15 Bab Dari Kalian Latihan Soal Di Teman-teman Bisa Mengukur Kemampuan Teman-teman Sudah Paham Atau Belum Di Materinya Apabila Kalian Mengajukan Soalnya Masih Kurang Artinya Kalian Belum Memenuhi Atau Belum Paham Untuk Materi Materinya Ya Kemudian Contohnya Misalnya Ini Saya Buka Tentang Akutansi Oke Disini Kita Bisa Lihat Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Juga Bahwa Disini Kami Menggabungkan Antra Text Gambar Dan Audio Visual Nah Di Dalam Sini Teman-teman Bisa Lihat Apabila Ketika Teman-teman Disini Membuka Dan Melihat Disini Ada Tanda Videonya Itu Artinya Di Dalam Ada Video Nah Tinggal Kita Klik Saja Seperti Ini Maka Otomatis Disini Akan Terputar Videonya Sampai Pak Saru pun kan bisa di-share soundnya Pak Saru di option Oh iya baik Pak Mungkin nanti kurang lebih seperti itu Di sini kami juga sebenarnya ada suaranya ya di sini ya Cuma memang mungkin kurang terdengar jelas Kemudian di sini ya untuk materinya seperti itu Seperti yang tadi sudah saya sampaikan Nanti teman-teman juga bisa melihat Apabila ada tanda video seperti ini Artinya di dalamnya ada videonya ya Walaupun teman-teman di sini memutar video Tetapi jangan khawatir ini semuanya sudah menggunakan sistem offline access Jadi enggak akan memakan kuota ataupun enggak akan Ibaratnya enggak akan apabila kalian memilih kuota Ataupun enggak mengotong pulsa kalian Jadi sekali lagi ini semuanya sudah offline access Tanpa membutuhkan jaring internet pun aplikasi dapat dijalankan Seperti itu Kemudian kita akan coba lihat bagaimana contoh soal-soalnya Saya akan coba buka di sini untuk menerima contoh soalnya Di sini kami memberikan waktu untuk pengerjaan soalnya Jadi apabila nanti misalnya teman-teman mengerjakan soalnya Dan waktu sudah habis Maka di sini kami akan melakukan yang namanya adalah Automatis atau enggak correction otomatis ya Auto correction Jadi di sini sekali lagi Kami memberikan waktu Di sini kami memberikan 50 soal dan kami memberikan waktu 1 menit Jadi teman-teman harus mengerjakan 1 soalnya 1 menit Nah untuk cara pengerjaan cukup simpel sekali Tinggal arahkan saja ke kursor Misalnya option pilihannya B Maka kita tinggal klik saja yang B Apabila nanti ragu-ragu untuk menjawab soalnya Maka di sini kita tinggal klik ragu-ragu Maka otomatis nanti warnanya akan berubah menjadi warna kuning Seperti ini Misalnya nih Yang sudah terjawab itu akan berwarna biru seperti ini Dan apabila jawabannya ragu-ragu maka akan terjawab seperti ini Nah anggap saja di sini kita sudah selesai mengerjakan soalnya Lalu kita tinggal klik nilai saja di sini Otomatis di sini kita bisa lihat ini nilainya Dan kita juga bisa lihat untuk jawabannya Ya Baik Perlambat seperti itu Itu adalah gambaran singkatnya Sekali lagi nanti teman-teman bisa mengerjakan Untuk soal-soalnya Setelah teman-teman mempelajari semua materi-materi yang ada di dalamnya Ya Baik Kemudian Di sini saya ingin sedikit menampaikan Ataupun menjelaskan tentang Yaitu Mata kuliah di masa terakhir ya Yaitu tentang metode penelitian Di mana Nantinya di dalam metode penelitian ini Teman-teman akan diarahkan bagaimana langkah-langkah penyusunan karya tulis ilmiah yang baik Ya Dalam bentuk proposal dan juga skripsi yang benar Sesuai dengan peraturan-peraturan penyusunannya Mungkin teman-teman dikat akhir sudah mengerti nih Bagaimana rasanya menyusun proposal dan juga skripsi Karena memang dalam menyusunnya itu sangat sulit sekali Dan tentunya teman-teman harus benar-benar paham Apa yang akan kalian pilih nantinya Dimulai dari topik Judul Sampai penggunaan datanya Apakah data kualitatif Atau kuantitatif yang memang harus kalian pilih Sesuai kemampuan diri kalian masing-masing Karena jika kalian salah memilih dan tidak sesuai dengan kemampuan kalian Maka itu akan menjadi kendala tersendiri yang akan kalian hadapi Nah mulai dari saat ini Teman-teman sudah bisa untuk memulai pelajari apa saja yang akan kalian hadapi di semester yang akan datang Dan disini kalian sudah mempersiapkannya Jadi dengan penggunaan referensi ini Tentunya teman-teman ini akan tahu nih Bagaimana langkah-langkahnya untuk penyusunan yang baik dan benar Karena dari awal disini kalian juga sudah menjelaskan ya Seperti ini nanti kalian tinggal pelajari saja Dan kalian sekali lagi tinggal pilih nih Jadi kalian juga harus memiliki referensi yang gelas Agar kalian juga bisa dipandu dengan baik Sampai nanti kalian selesai menyusun skripsinya Atau juga karya tulis ilmiahnya Baik, probably seperti itu Nanti untuk selebihnya seperti apa untuk materi-materinya Tinggal teman-teman pelajari saja di rumah masing-masing ya Karena sekali lagi disini saya hanya memberikan bagaimana programnya Atau memperkenalkan untuk programnya dan apa saja yang ada di dalamnya Baik, probably seperti itu Selanjutnya Memang banyak sekali yang harus saya jelaskan teman-teman ya Walaupun hanya singkat-singkat Tapi disini saya memang harus menjelaskan Selain fitur mata kuliah Yang tadi saya sampaikan Ada 30 baran ajar Disini kami juga sudah menyediakan yang namanya Elibery Yang dimana tentunya Untuk sebenarnya ya Dari Pekampun juga sudah menyediakan platform tersendiri Tetapi disini untuk menambah teman-teman Ataupun juga menambah referensi teman-teman Disini kami memberikan fitur Elibery Yang nantinya bisa kalian manfaatkan untuk mengakses Dan memenuhi semua kebutuhan referensi buku Yang kalian gunakan Dari awal kuliah sampai akhir kuliah Nah, untuk referensi bukunya Kita klasifikasikan permata kuliah Jadi, selanjutnya lagi Untuk referensi bukunya Disini kami sudah klasifikasikan permata kuliah Agar kalian lebih mudah lagi mengaksesnya Contoh nih Misalnya teman-teman ingin mencari buku tentang pengantar manajemen Maka disini kita tinggal klik saja Untuk di materi pengantar manajemen seperti ini Jadi disini kami tidak hanya menyediakan satu atau dua buku saja Tetapi semua referensi buku yang digunakan oleh para dosen di Indonesia Telah kita sediakan Kenapa kita sediakan semuanya? Karena memang semua dosen memiliki kebijakan yang berbeda-beda Untuk penggunaan referensi bukunya Jadi, dia bisa kita samakan Sedap dosen itu memiliki referensi buku yang berbeda-beda Oleh karena itu Disini Teman-teman nanti tidak perlu lagi repot-repot Pusing memenuhi kebutuhan buku yang kalian inginkan Kalian tinggal akses saja di dalam fitur e-lubber ini Jadi, kalian bisa lihat ini sudah bisa akan akses Dan juga Dalam fitur e-lubber ini disini Kami bisa memberikan yang namanya layanan request buku Jadi, kalian bisa di-press buku-buku yang kalian inginkan Tetapi, kami menyediakannya dalam bentuk PDF Dan nanti kami akan kirimkan kepada kalian Dalam bentuk melalui email atau tidak melalui WhatsApp kalian masing-masing Ya Ya, kalau seperti itu Itu adalah mengenai yang namanya E-lubberi atau tidak mengenai buku Yang dapat saya sampaikan Jadi, saya ulangi Untuk e-lubberi atau tidak E-lubberi di sini Teman-teman bisa manfaatkan permata kuliahnya Jadi, tinggal cari saja Misalnya, lagi butuh pengantar akuransi 2 Maka, nanti tinggal buka saja di mati tersebut Dan juga Kami menambahkan referensi Ataupun tidak memberikan tambahan Fitur yang namanya request buku Nah, selanjutnya Di sini saya juga ingin belasakan tentang yang namanya fungsi dari e-journal Sekarang kita masuk fitur yang jurnal Ya, ataupun juga e-journal Jadi, untuk jurnal ini memang tidak kalah penting ya teman-teman ya Pastinya untuk teman-teman yang tinggal akhir Kalian sudah tahu nih Ataupun sudah tidak ada lagi dengan yang namanya jurnal Bagaimana teman-teman? Kira-kira cari jurnal itu gampang atau sulit nih? Oke Memang dari pihak kampus juga sudah menyediakan untuk layanan jurnal secara online ya Tapi di sini kami memberikan tambahan referensi lagi Agar teman-teman lebih banyak lagi referensinya Agar lebih mudah lagi mencarinya Ya Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan Mungkin bagi adik-adik semester awal Belum tahu nih apa itu jurnal Jurnal ini, ini bukan jurnal yang kalian gunakan untuk pencatatan transaksi Bukan jurnal umum atau bukan jurnal penyesuaian Akan tetapi, jurnal ini merupakan artikel karya tulis ilmiah Yang nantinya wajib kalian miliki Kalian pelajari Dan kalian gunakan di dalam penyesuaian karya tulis ilmiah Dalam membuat ya Ataupun tidak dalam bentuk proposal atau tidak sifriksi Nah, nantinya teman-teman di sini akan mempelajari tentang pengguna referensi jurnalnya Dan di sini kita bantu di dalam fitur jurnal Karena memang banyak sih sebetulnya untuk mencadulannya itu di luar sana Tapi, di sini ada tiga hal yang perlu diperhatikan Pertama, tidak semua jurnal yang kalian butuhkan bisa akan akses dengan mudah Yang kedua, memang ada beberapa website yang menyediakan beberapa jurnal Akan tetapi belum terjamin untuk rahasianya Dan yang ketiga, masih banyak banget jurnal yang diperjualikan Oleh karena itu, di sini kami sudah menggunakan Referensi lima tahun terakhir untuk jurnalnya Dan teman-teman di sini juga bisa perhatikan dengan baik ya Bahwa bahasanya, di sini kami menggunakan dua bahasa Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Jadi, ketika nanti kalian butuh yang Bahasa Indonesia Tinggal klik saja seperti ini Atau, ketika kalian butuhkan jurnalnya yang Bahasa Inggris Tinggal diklik saja seperti ini Nah, ini ada contoh jurnal yang Bahasa Inggris Kemudian, ini ada juga contoh jurnal yang Bahasa Indonesia Semua tergantung kalian untuk jurnalnya Pilih yang mana nih Butuh yang internasional ataupun tidak yang nasional Kurang lebih seperti itu Itu adalah gambaran singkatnya Kemudian, juga ketika nanti kalian ingin update aplikasi ini Di sini, di pojok kanan bawah Di sini ada tulisan update-nya Ataupun tidak ada ikon update Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal Bahwasanya, kalian di sini hanya perlu koneksi internet saja Untuk mengakses aplikasi ini Dengan atau tidak ketika kalian nanti ingin update materinya Selimutnya, untuk penggunaan aplikasi ini Ini sifatnya adalah offline access Baik, jadi kalau lebih seperti itu Itu adalah gambaran singkat untuk aplikasi dari IDE Atau, ilmu digital ekonomi yang dapat saya sampaikan Sekali lagi, aplikasi ini tujuannya adalah Untuk menambah referensi teman-teman saja Agar lebih banyak lagi referensi pembelajarannya Nah, di sini Teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini Dengan catatan adalah Teman-teman, di sini saya akan berikan beberapa langkah Nah, apabila teman-teman di sini ingin menggunakan aplikasi ini Begitu yang di handphone atau tidak untuk yang di laptop Teman-teman silakan di screenshot saja Ini di sini ada form pendaftaran Dan juga di sini nanti kalian langsung bisa menghubungi admin pusat kami Yaitu 0813-1788-1412 Nanti akan dialahkan langsung oleh admin saya Apabila nanti teman-teman di sini ingin menggunakan aplikasi ini Untuk sebagai tambahan pembelajaran teman-teman semuanya Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Terakhir adalah di sini saya juga akan memberikan kontak person saya Mungkin bagi teman-teman Yang ingin bertanya-tanya lebih kepada saya Cemputan aplikasi dari ID ini Nanti bisa langsung menghubungi saya saja Tetapi, terkait ketika kalian ingin menggunakan aplikasi ini Nanti bisa langsung menghubungi nomor admin pusat kami Yaitu 0813-1788-1412 Dan ini only WA saja ya Jangan ditelepon Apabila kalian ingin telepon Nanti teman-teman bisa menghubungi nomor saya saja Saya di sini aktif 7x24 jam kok Jadi jangan khawatir ya Bisa dihubungi nomor WA, line, atau nge-telpon Semuanya sudah bisa Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Untuk kesempatan pada hari ini Terima kasih banyak atas kesempatannya Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Mohon maaf juga masih banyak kekurangan Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini Ataupun juga yang saya perkenalkan pada hari ini Bisa bermanfaat bagi saya pribadi Dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya Terima kasih banyak Atas perhatiannya Dan mudah-mudahan juga di masa pandemi ini Ini cepat rendah ya Atau tidak cepat selesai Dan pesan saya adalah Selalu ikut di protokol kesehatan yang ada Di daerah teman-teman semuanya Sekian dari saya Akhir kata Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Tanya Selanjutnya adalah pembicara kedua Bapak Hidayat Garus Sebelum itu Untuk yang mau bertanya Bisa lewat chat Nanti kita akan bacakan setelah pembicara kedua Kita akan buka dua sesi Jangan masing-masing sesi tiga pertanyaan Selanjutnya pembicara kedua Yaitu Bapak Hidayat Garus SEMM Beliau adalah jurusan D3 Dari Akademi Muhammadiyah Jakarta Jurusan Akutansi di tahun 1995 S1 di STIE Muhammadiyah Jakarta Jurusan Akutansi 2 di tahun 2002 Dan S2 nya di Sekolah Tunji Ilmu Manajemen LPM di Jakarta Jurusan Manajemen Keuangan di tahun 2004 Beliau merupakan dosen Akutansi Setia Muhammadiyah Dari tahun 2002 hingga sekarang Sekarang menjabat sebagai kedua Ketua Prodi Akutansi Sebelumnya menjadi Ketua Konsumsi Akutansi Direktural Jenderal PLS Kementerian Pendidikan Ketua Lembaga Sertifikasi Teknik Teknisi Akutansi Lembaga Sertifikasi Akutansi Wakil Ketua Umum Asosiasi Periodik dan Praktisi Teknisi Akutansi Sekretaris Badan Aktualitas Minasional PAU dan PNF Provinsi DKI Jakarta Master Penguji Direktural Jenderal Vokasi Direktural Direktorat Khusus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Langsung aja kita Pak Sibayatari Ya, terima kasih Uji Iya Pak Dengar Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama Kita selalu harus memanjatkan pujirat syukur Allah SWT Dimana pada Hari ini Sampai hari ini Kita masih diberikan nikmat Sehat Sehingga kita bisa Tetap melakukan aktivitas Kita tetap bisa melakukan Selatu rahmi Walaupun Melalui Media 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 zoom Kita tetap bisa Penima ilmu Tadi dari Pak Sibayatari Yang telah menyampaikan banyak informasi Yang sangat berguna bagi kita semua Dan juga Kita panjatkan Salawat dan salam Kunjungan kita Nabi Muhammad SAW Yang telah memberikan Petunjuk Hidup untuk kita Semoga saya Hormat muslim Yang terhormat Ibu Ketua Setia Mamadiyah Jakarta Ibu Dr. Menon H. Salamati Ibu para wakil Ibu Peggy Ibu Dr. Peggy Wakil 2 Bapak Dr. Ramdhani Wakil 3 Bapak Sitar Teman-teman Kaprodi Pak Rizal Pak Zainuddin Teman-teman dosen semua Serta adik-adik mahasiswa Sekalian Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan Masa e-learning Tapi bukan e-learning Yang kita gunakan Di Siti Muhammadiyah Kenapa sih Kita harus belajar E-learning Jadi saya ambil judulnya Disini E-learning itu Belajar efektif Bagaimana kita Belajar efektif Dengan e-learning Kenapa ini Perlu disampaikan Sudah kelihatan Sudah kelihatan belum Sudah full Oke e-learning Belajar efektif Dengan e-learning Tadi Bu Ketua menyampaikan Bahwa Kita Siti Muhammadiyah Bersyukur ya Bisa Menyiapkan Secara cepat ya Dari di bawah Komandonya Bu Ketua Bu Lela ini Siti Muhammadiyah Bisa menyiapkan Sarana Untuk belajar Untuk belajar Jauh Walaupun Dalam waktu Yang singkat Nah E-learning itu Kan pengertiannya Gampang Sederhana aja Bahwa E-learning itu adalah Sistem pembelajaran Dikunakan Sebagai sarana Proses pembelajaran Belajar mengajar Yang tanpa Harus ketemu Atau tanpa Harus ketemu Antara Guru Dengan siswa Itu menurut Abian Kalau kita baca lagi Definisi-disi yang lain Banyak sekali Definisi Tentang e-learning ini Jadi e-learning ini Sebenarnya Bukan Karena pandemi Kalau kita Mau lihat Sejarahnya Belakang Cuma Dengan adanya Pandemi ini Kita dipaksa Dipaksa Harus menggunakan E-learning Ya Dipaksa Harus menggunakan Teknologi Jadi Kalau kita Lihat Perkembangannya Dari revolusi Industri Yang kita selalu Mengenai Industri 4.0 Ya Kita cuma Menggunakan Istilah itu saja Sering kita mengenalkan Tetapi Kalau kita Kaji mundur Ke belakang Kenapa Bahwa Pembelajar E-learning ini Sudah Harus Setelah Apa Soekan Harus Telah dilaksanakan Jauh sebelum Pandemi Kalau kita Mengajuk kepada Undang-Undang Pendidikan Nasional Yang ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Itu 2003 Sudah ada Pasal yang membuatkan Mengenai Pembelajaran Jarak Jauh Pembelajaran Jarak Jauh Dan Kalau kita Lihat lagi Di Indonesia Sudah ada Universitas Terbuka UT Dimana Sejak Jaman Dulu Sudah melakukan Pelajaran Jarak Jauh Cuma Mungkin Penggunaan Media Yang berbeda Sesuai Dengan Perkembangan Teknologi Kalau kita Merujuk Kekembangan Teknologi Kita mulai Dari Revolusi Industri 1.0 Yang dimulai Tahun Abad ke-18 Dimana Waktu itu Baru Menggunakan Alat Dalam Proses Produksi Selama Sebelumnya Proses Produksi Hanya Dilakukan Secara Manual Nah Dengan Revolusi Industri 1.0 Ini Di Eropa Dengan Menggunakan Alat Tenun Secara Mekanis Sudah Banyak Mengurangi Tenaga Kerja Artinya Proses Sudah Mulai Menggunakan Mesin Nah Berlanjut Ke Revolusi Industri 2.0 Yang Dimulai Di Amerika Serikat 1987 Itu Sudah Mulai Orang Menganggap Produksi Masal Ya Berkembang Sudah Menggunakan Listrik Sudah Menggunakan Jalur Perakitan Dimana Jumlah Tenaga Kerjanya Mungkin Berkurang Tetapi Proses Revolusi Mungkin Cepat Nah Lanjut Lagi Revolusi 3.0 Suaranya Kecil Waduh Kemana Nih Halo Dengar Kek Halo Tanya Suaranya Kecil Halo Ya Lanjut Ya Ini Dengar Polisi Tidak Apa Nih Tiga Kosong Ini Mulai Tahun Tujuh Nah Produksi Sudah 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 Mengurangi Tenaga Apa Fungsi Dari Manusia Sebagai Tenaga Kerja Ya Tempat Tidak Dengar Ya Pali Ya Tahun Tujuh 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 Mulai Ini Tak Makin Berkulang Lagi Kewetkuatan Komusial Makin membangun semua udah basis komputer ya Hai perkembang terus sampai yang disebut dengan ya reformasi 40 ya Hai for the zero nah di industri mulai menggunakan teknologi otomatis ya dengan teknologi cyber ya terus sudah mencakup dan otomatis masak kota trend otomatis perukaran kita dalam semua bidang termasuk teknologi manufaktur jadi kalau kita lihat sejaman sekarang ini ya semuanya dan komputer ya belum kita masuk ke revolusi industri lima kosong nanti nah kalau kita melihat kalau menggunakan dulu handphone kan dulu ada oh handphone itu 4G 3G gitu kan sebelumnya ada ya sebelumnya udah ada keluar istilah 3G keluar istilah 4G kalau yang biasa menggunakan handphone itu sangat berbeda kecepatan dari masing-masing eh kalau kita menggunakan internet kalau 4G itu kecepatannya cuma sampai berkisar 1 GB ya rata-ratanya itu 4 ya 45 45 MB nah nah dengan kecepatan rata 45 MB eh per second itu kita sudah enak itu loh sudah enak kita mendengarkan lagu sudah enak kita melihat video kalau dulu tuh kita nonton video tuh suka apa sudah di ini kita pun putus-putus ya kalau kita eh dulu kalau di yahoo ya di yahoo itu ada namanya messenger ya kita bisa video call melalui messenger dulu itu ya sebelum ada WhatsApp itu kalau kita lakukan dengan itu gambarnya juga diterimanya tidak bersih sekarang kita menggunakan teknologi itu sudah enak masuk ke sekarang 4G yang kita kenal padahal tahun 2018 itu sudah ada 5G yang kecepatan itu lebih dasar lagi sampai 20 kali lipat dari kecepatan 4G coba angkat 20 kali lipat dari kecepatan internet yang kita gunakan sekarang ini itu sudah tidak ada batas manusia antar satu tempat dengan tempat yang lain nah 4G ini sudah digunakan oleh dunia industri oleh dunia kedokteran tapi masih sifatnya di institusi belum di kata komersial di Indonesia katanya sih kalau saya baca di media itu diperkirakan sekitar tahun 2022 ya sudah dekatnya dengan 5G itu sekarang mobil itu sudah bisa mungkin nanti mobil tidak perlu lagi softwarenya itu sudah bisa jalan sendiri mungkin sekarang mobil tanpa supir itu tidak mungkin di gunakan dalam proses penelitian baru belum dijual secara umum kenapa karena itu karena itu kemencakupkan masalah kekuatan sinyal internet disitu kalau sinyal internet yang tidak push sulit dikendalikan di Hong Kong dokter itu sudah melakukan operasi jauh-jauh sudah sudah banyak contoh-contoh mungkin kalau kita lihat film apa teknologi yang ada di CV atau dimana kecanggihan dunia itu akan terjadi seperti itulah nanti mungkin manusia itu akan lojar setepat-setepat dengan sebetapa waktu yang tidak terlumat nah karena perkelembangan industri inilah ya dan karena komputer itu termasuk bagian dari industri nah proses pendidikan itu juga bergeser ya gitu ya jadi pergeseran sebenarnya pandemi itu adalah salah satu penyepat bahwa sudah harus menggunakan yang namanya belajar jauh-jauh ya nah salah tadi saya sampaikan dasar hukumnya sudah ada dari Indonesia pendidikan jauh sudah ada mulai 2003 undang-undang pendidikan nasional pasal 31 yang menyebutkan tentang pendidikan jauh diganti lagi ditambah lagi dengan undang-undang nomor 12 tahun 2012 ya tentang perubahan tinggi ya tambah lagi dengan peraturan pendidikan dan kebudayaan publik Indonesia nomor 18 tentang penyelenggaraan pendidikan jauh masih lagi aturan sebenarnya ini yang saya kutip yang pokok-pokoknya aja ya artinya bahwa pelajaran jarak jauh itu sudah ada gitu loh jadi kita tidak usah kaget sebenarnya sebagai mahasiswa seharusnya kita dulu itu sudah kita belajar jarak jauh gitu cuma secara institusi kampus kita itu ada izin khusus dulu ya dulu sebelum pandemi itu ada izin khusus sederhana pendidikan jauh tetapi sekarang karena kita dipaksa kita harus nah cuma bagaimana masalahnya mempersiapkan pendidikan itu ya nah konsep learning itu apa sih konsep learning itu sederhana aja pembelajaran online kita duduk di rumah gurunya tak di mana gitu ya jadi jangan kita di jalan belajarnya lagi di bis kita belajar gitu loh atau lagi warung kopi kita belajar gitu ya saya sering sekali itu ada mahasiswa masih di warung kopi nongkrong sama temen-temennya dia belajar namanya kalau pasti bukanya zoomnya buka videonya baru ketahuan jadi konsep learning itu adalah pembelajaran online belajar melalui internet dan peserta didik dipisahkan dari guru dari dosen ya di tempat di ruang dan tempat waktu yang sama gitu kita berbeda tapi di dunia sehingga nanti konsep yang mana yang akan digunakan ya nah ciri learning pertama bertumpu kepada mandi serta belajar lukni ini yang inti disini jadi bertumpu kepada kemandirian peserta belajar jadi jadi walaupun secanggih apapun teknologi yang akan digunakan segi apapun tetapi kalau kita enggak mau mandiri ya susah jadi sebagai kita sebagai masjid yang kedua penggunaan media elektronik ya harus berbasis komputer tentu ada alatnya harus ada internet ya kalau alat saya dikatakan para mahasisselat si mama dia sudah pasti punya semua dan lebih canggih-canggih daripada punya dosennya termasuk juga mungkin kalau kita masih internetnya kita masih tinggi gitu seputus ya kalau masih tinggi cepat ya yang ketiga itu adalah pemanfaatan berbagai fungsi media elektronik ya multimedia nah salah satunya tadi yang disampaikan oleh Pak Sahrul tadi itu ya penggunaan hardware ya dan jaringan internet nah ini konsepnya nah permasalahannya apa pertama mungkin kita masih kekurangan materi pembelajaran ya memadai ya kurangnya sarana pendukung ya pembelajaran jauh ya penguasaan teknologi oleh pendidik dan peserta didik ya kurangnya minat dari peserta didik untuk benar-benar mau belajar nah ini yang pertama ya matrim belajaran sudah ada lagi di kampus juga bu ketua selalu apa memaksa kami dosen-dosen membuat bahan hajar Alhamdulillah kemarin ada 5 bahan hajar ya yang diterbitkan yang sudah terbit secara resmi yang bisa dari mahasiswa itu beli di beli bukunya supaya dosennya mau lagi bikin gitu nah ini sudah ada jalan keluar lagi sampai oleh Pak Sahrul ya nah kurangnya sarana pendukung ya jarak jauh tapi ini kalau dia sih sebenarnya ini tidak jadi masalah sekarang kalau kita masih sosial tetapi mungkin kalau di tempat wilayah-wilayah yang lain mungkin ini menjadi masalah masih kalau kita kebetulan saya itu antara badan nasional PNS tahu sedikit kalau di daerah itu memang masih ada terkendala terkendala di alat itu juga masih banyak ya yang kebetulan saya juga tadi sebagai apa sebagai penguji di LHK itu kalau saya menguji ke daerah itu karena jaringan internet tidak ada masalah alat gitu tetapi saya yakin istimewa media semuanya mumpuni alatnya karena dari prosok belajar mengajar itu sudah kelihatan nah penguasa teknologi ini nih ya ini kembali kepada apakah kita sudah menguasai teknologi gitu loh apakah benar-benar kita bisa kuasai semuanya ya karena kalau kita bicara teknologi itu sangat luas sekali lagi kita bicara dengan penggunaan komputer aja ya laptop ini tergantung mau kita mau diapain gitu loh ya apa ya jadi semakin canggih yang semakin banyak yang mau kita pelajari semakin mudah dikerjakan dengan laptop ini contohnya gampang aja dulu kalau kita mengetik buat buku terus pakai mesin tik sekarang bisa pakai komputer kapanpun bisa diedit dan lagi sudah ngomong aja nanti akan diketik sendiri oleh komputer ya kita gak perlu ngetik kalau mau bikin buku nih kalau ada-ada yang mengasih bahwa mencerita kalau mengetik kita ngomong aja itu akan serta otomatis akan terketik nanti dia ya nanti akan saya kasih tahu caranya ya penguasa teknologi ini harus kita terus belajar terus gitu loh kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana mempelajarinya nah sekarang pak dimana belajarnya ya kalau sekarang ini kita gak usah tanya belajarnya dimana gitu loh kita lihat konakan kita ya adik-adik kita yang 4 tahun aja sudah bisa mengetahui mainnya gitu loh tanpa diajari ya sudah bisa dia main game sendiri belajar taksek-taksek aja itu bisa nah masa kita kita sebagai mahasiswa kehilangan akal yang terakhir itu ini adalah sinat nah klik kunci yang terakhir kalau kita mau berhasil di dalam kalau belajar kita harus kita orang do 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 Terima kasih. Terima kasih. Nah sekarang kita lanjut ya. Nah meningkatkan efektivitas ya. Ini saya dari dulu sudah sering baca-baca buku ya. Mengenai masalah pembelajaran ini. Nah ini saya tarik ini dari hadis. Ini saya baca di buku Iyya Ulu Middin ya. Buku dari Al-Gazali. Ya Imam Ghazali. Yang mengungkap menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama ya. Jadi ilmu dan keyakinan. Nah buku Iyya ini memang buku yang sangat apa namanya. Kalau banyak orang bilang buku yang baik untuk dibaca katanya. Cuma memang kalau kita mau rajin membaca insyaallah ilmu buku ini akan sangat bermanfaat. Nah hadis dan diriwetkan dari Ibnu Majah. Dia mohon dekoreksi nanti kalau salah saya mutipnya ya. Yang artinya dari Anas bin Malik itu Rasulullah SAW bersabda. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya memberikan ilmu kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Seperti orang yang mengalungi babi dengan permata, mutiara, emas. Jadi mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Nah hadis yang lain dari Abidis. Artinya bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya engkau berjalan pergi. Mencari suatu bab dari ilmu adalah lebih baik daripada engkau melakukan sholat perhakaan. Jadi ini kalau kita rujuk lagi ke dalam ya. Di dalam buku Iyya ini saya baca sekali banyak ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang mewajibkan kita sebagai umat muslim itu untuk belajar. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah menurut Sheikh Al-Zarmuji, ini adalah ulama besar dianggah ahli di bidang pendidikan, lahir di Turki. Yang saya kutip ini dari penelitian orang yang diterjemahkan. Bahwa dalam kita mau belajar itu pertama yang sangat penting itu adalah menata niat dulu. Ya, tata dulu niatnya. Jadi niatnya disempurnakan dulu. Jadi kalau mau belajar kita harus punya niat yang benar-benar untuk belajar itu. Jadi jangan belajar itu hanya sekedar buka laptop, zoom, tapi nggak punya niat. Pasti nggak dapat ilmunya. Yang kedua itu wajib mengetahui dan belajar berbagai akhlak yang terpujian terjelah. Makanya dicapai bahwa belajaran itu baik diakutasi menajemen pada tiga itu pasti yang pertama itu adalah masalah sikap dulu. Masalah sikap. Yang ketiga itu manfaatkan ilmu untuk emar ma'ruf na'in mungkar. Jadi jangan ilmu itu digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Dia merasa hebat, merasa ingin diakui oleh seseorang, oleh orang lain. Nah ini udah keliru kalau kita mempunyai ilmu untuk itu. Terus besar sungguh-sungguh memahami apa yang dipelajari. Bersahat sesungguh-sungguhnya apa yang harus kita pelajari. Kalau kita mau belajar benar, ya fokus. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, ilmu itu nggak akan datang. Saya sering menyampaikan, kalau ada orang jual ilmu, saya mau beli ilmu. Bila saya capek-capek belajarnya. Saya capek-capek belajar beli ilmu itu. Katanya dibeli, nanti dikasih wafak, terus ilmunya udah pas sendiri. Kata orang, tapi banyak orang bilang itu adalah nggak benar. Yang namanya ilmu itu harus belajar. Jadi berusaha sungguh-sungguh dulu. Yang kedua itu berusaha memahami pelajaran sambil berdoa. Doa. Dan yang terakhir itu harus membuatnya sholat. Sama, melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah dengan khusub. Nah, ini menurut ahli pendidikan, ya Islam. Ya, Sheikh Al-Zarmuzi. Nah, Sheikh Al-Zarmuzi ini, ini banyak terjemahannya bukunya. Nah, sekarang gimana kita belajar sungguh-sungguh itu? Ya, padahal kita harus menggali sumber. Sumber. Kita harus menggali sumber itu dari mana saja? Memang kita duduk di rumah. Duduk di rumah manis, ambil wudu dulu kalau mau belajar. Ambil wudu, terus niat, duduk manis, berdoa. Sudah, baru kita konsentrasi di situ. Nah, sumber belajar itu dari mana? Pertama, itu sudah jelas dari dosen, dari guru. Yang kedua, itu dari teman. Nah, ini perlunya diskusi. Diskusi. Tanpa diskusi, itu kita sulit untuk mengamalkan ilmu. Nah, apa fungsi diskusi di sini? Pertama, itu bagaimana merangsang daya kenalar kita berdasarkan konsep filmuan untuk berkembang. Jadi, kita dipaksa. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, membentuk bagaimana kita bisa berbicara dengan orang lain, dengan lingkungan. Itu fungsinya diskusi. Kalau orang yang jarang diskusi, pasti dia ngomong aja jarang. Nah, kalau dia ngomong jarang, artinya apa? Dia kan nggak bisa fleksibel menjadi orang. Tidak bisa berkumpul di mana-mana. Jadi, ini diskusi dulu dengan teman-teman. Diskusi ini kan, walau sekarang musim pandemi, diskusi kan bisa dilakukan melalui WA. Di e-learning kita pun ada di situ forum yang disediakan untuk diskusi. Di e-learning setiap media, itu kan ada di situ untuk materi ada, untuk latihan ada, untuk ujian ada. Untuk diskusi juga pasti sediakan forum. Ketua pernah, ketua mewajibkan itu. Setiap kita, dosen itu, menyampaikan materi dalam itu, minima harus ada dua. Tiga. Pertama itu adalah materi. Yang kedua itu latihan. Yang ketiga itu adalah diskusi, forum. Nah, forum. Atau di WA, atau di media lainnya misalnya. Nah, jadi jangan gini. Si A nanya, jangan khas dosen yang menjawab. Boleh teman-teman lain yang menjawab. Dosen itu cukup memantau di situ. Nah, dengan linken apa? Kita terbiasa, pertama, menggali, 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 menggali. Ya, mungkin nanti dosen ini tinggal memperbaiki kalau jawabannya salah. Nah, yang berikutnya. Ini ada yang disebut dengan e-book. Nah, e-book tadi ini sudah sampaikan, sama dengan Pak Sahrul tadi. Ada e-book. E-book. Terus ada e-library, persakaan. Ada e-jurnal tadi, kan? Sampai dengan Pak Sahrul. Nah, ada YouTube. Nah, semuanya gimana? Jadi, bisa cari di Google. Nah, gunakan Google. Kita mau cari buku apa? Tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Sahrul, sudah menyediakan untuk fasilitas beberapa buku. Tapi, kalau kurang puas, cari di Google. Banyak buku-buku gratis, ya, yang berbentuk file PDF yang bisa kita download. Jadi, kita sebenarnya, zaman sekarang ini, zaman enak sebenarnya. Kalau zaman dulu saya kuliah itu, untuk ngetik skripsi saja dulu pakai mesin tik, gitu loh. Nyari perpustakaannya itu keliling kita. Di kampus nggak ada, cari perpustakaan nasional kita datangin. Gali-gali perpustakaan Indonesia, ah, pokoknya keliling dulu ke kampus-kampus dari bukunya. Sekarang sih enak sebenarnya, zamannya. Kita tinggal cari, ya, banyak buku-buku yang bisa kita download. Yang kedua, kita bisa mendatangi perpustakaan-perpustakaan. Baik nasional maupun karnasional. Tinggal daftar kok, nggak bayar. Perpustakaan itu banyak buku, banyak fasilitas yang bisa kita download. e-jurnal. Nah, e-jurnal ini jurnal-jurnal. Termasuk di Istimum Madia itu juga sudah ada jurnal. Di webnya Istimum Madia, kita ada jurnal. Sudah jurnal Sinta, termasuk Sinta 3. Dan Youtube. Ya, Youtube ini yang tadi, kalau kata Pak Soal, banyak penelitian itu mengatakan bahwa orang itu banyak balas baca. Seneng, ada yang senengnya, cuma nonton-nonton saja. Nah, kita bisa tonton di sini. Oh, Pak, banyaknya bahasa Inggris. Oh, nggak usah kakut bahasa Inggris. Kita juga bisa bahasa Inggris kok, gampang. Jadi, kalau bahannya, Youtube-nya di Indonesia kurang, kita cari keluar negeri yang berbahasa Inggris. Nah, sekarang, kalau kita mendengar Youtube bahasa Inggris, pasti itu kan agak kesulitan di bahasa. Itu bisa disederhanakan sebenarnya. Gimana caranya? Nah, di Youtube itu kita buat subtitle itu secara apa namanya, secara otomatis. Sederhana saja caranya. Mungkin kalau bisa, saya coba buka Youtube ya, biar gampang gitu ya. Biar dilihat sama ada-ada semua. Mana ada ini? Cari Youtube dulu. Nah, sini. Pak Rizal itu yang tampil apa, Pak Rizal? Bukal ya? Bukal yang tampil ya? Ya. Misalnya, kita buka Youtube dulu ya. Youtuber. Klik. Ya. Klik Youtube-nya. Wow. Nah, misalnya kita cari apa? Teknologi informasi misalnya. Ya. 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 Ini kita cari yang bahasa Inggris ya. Wah, ini bisa ingin bisa semua nih. Terus. Kok hilang? Oke. Ya. 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 nah ini kursus pas inggris apakah lihat youtube nya nah ini kan udah buka youtube nah ini tinggal kita klik disini ini kan ada tanda gerigi tanda gerigi nya kita klik oh ini gak ada ini kamu bahasa inggris ada dulu yang lain terima kasih nah ini ya ini tanda gerigi nah disini ada subtitle kita aktifkan dulu subtitle nya aktifkan dulu klik aja aktif ini kan orang aktif klik yang bawahnya aktif nah ini udah ada subtitle nya dalam bahasa inggris dia baru dalam bahasa inggris nah sekarang kita ganti subtitle nya dalam bahasa inggris klik lagi nih di klik lagi klik subtitle ya nah terjemahan otomatis di bawahnya ya terjemahan otomatis nah kita cari bahasa indonesia bahasa indonesia indonesia mana indonesia nah ini indonesia nah ini udah ada kerjemahannya dalam bahasa indonesia jadi sebenarnya gak ada batas ya gak ada batas bahasa juga gak ada batas negara gak ada batas wilayah kalau kita belajar selagi dia dari internet gak ada batas apa namanya bahasa kalau gak inggris juga bahasa indonesia bisa diterimakan ke bahasa jawa google kan ada bahasa jawa nya ya nah jadi tadi kembali apa tadi kita belajar itu kembali ke niat kalau niat kita sungguh-sungguh banyak jalan ya banyak jalan untuk mengembangkan diri nah ini salah satu kemudahan kalau kita zaman sekarang ini zaman dulu gak ada nah tinggal sekarang mau gak kita manfaatkan ya jadi jangan buang-buang waktu kalau kita buang-buang waktu untuk bermain ya kita akan sulit nah ini jadi ini enakan jadi kita banyak di internet ini perkuliahan-perkuliahan umum ya baik di seluruh negara di dunia ini ya kita tinggal mengikuti ya kita terjemahkan aja ini nah cuma ini bisa nya di di apa namanya di laptop kalau mau di hp gimana caranya kalau di hp itu bukanya jangan dari nampak apa dari aplikasi youtube nya tapi buka dari google chrome dari google nya gitu loh buka google nya disitu ketik www youtube ya dot com bukanya disitu nah baru bisa nanti buka dirubah ke versi desktop ya dirubah ke versi desktop nah nanti bisa baru digunakan kalau mau di hp ya tapi tentu kan ini lebih enak kita belajar itu di internet apa di laptop bahasanya lebih sederhana gitu nah ini untuk menggunakan terjemahan ya terus apa lagi misalnya untuk memperkuat tadi kita belajar ya supaya kita belajarnya itu bisa maksimal gitu loh bisa apa namanya berhasil gitu ya nah tambahannya mungkin kita bisa mencari masuk daftar di perpusaka-perpusakaan yang ada e-learning e-learning apa e-perpusakaan ya e-perpusakaan seperti contohnya ini yang gampang itu e-perpusakaan nasional misalnya ya ya mudah-mudahan nanti di Sistema Madiyah nanti akan dibuat juga perpusakaan online ada perpusakaan online cuman kita bukunya masih terbatas ya mudah-mudahan nanti ibu ketua bersemangat untuk apa mengafil terus perpusakaan Sistema Madiyah ya nah di perpusakaan ini banyak fasilitas yang bisa digunakan nih kita bisa masuk ke banyak jurnal ya disini caranya gimana caranya gak sulit tinggal klik aja klik ini apa klik nih resources perpusakaan perpusakaan go dot id panduan ya atau cari aja di google daftar perpusakaan nasional eh perpusakaan gimana caranya nanti akan ketemu ya nah kita klik kalau kita udah masuk sini kita banyak referensi buku yang bisa digunakan ya di Sistema Madiyah kita juga punya yang namanya apa punya yang namanya e-journal dah e-journal dah selain di e-learning yang kita gunakan untuk belajar ada e-journal e-journal ini mungkin udah pernah buka apa belum nih mahasiswa nih ada adik mahasiswa nah cobalah dibuka e-journal kita disitu banyak jurnal apa artikel-artikel yang sangat apa sangat-sangat mendukung dari proses pembelajaran kita ya dimana jurnal-jurnal itu sudah direview oleh orang-orang yang kepenten jadi bukan sembarang jurnal yang masuk ke jurnal Sistema Madiyah ya jurnal-jurnal yang selaras dengan program studi yang ada Sistema Madiyah dan juga sangat mendukung kita dalam proses sudah mengajar nah itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan ya jadi kesimpulannya apa kesimpulannya dalam belajar dalam e-learning ini karena e-learning itu adalah belajar jarak jauh yang fokus itu sebenarnya kepada kita sebagai peserta sebagai mahasiswa ya jadi kalau kita sebagai mahasiswa itu aktif ya itu akan berhasil nah jadi apa yang harus kita lakukan ya pertama niat dulu sempurna kan niat kita untuk belajar ya dengan niat yang baik itu akan berhasil yang baik yang kedua itu ya berdoa ya berdoa ya terus duduk fokus selalu mencari 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 ya tanpa kita mencari 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 yang terakhir itu jangan lupa sholat ya sholat sajib dan sholat sunnah nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita jadi kita gak usah menyalahkan pandemi kenapa kita hasil learning memang e-learning sudah harus dilaksanakan kalau kita gak mau belajar secara e-learning kita akan ketinggalan kita akan ketinggalan kita gak maju jadi kalau ada adik mahasiswa mau maju gali ilmu sebanyak-banyaknya kurang istimewa dia lari ke google ya tadi ada pak sahrul yang sudah juga memberikan ruang ya bagi kita untuk mencari bahan-bahan ajar termasuk latihan-latihan soalnya terima kasih mungkin itu saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo tadi mati ya halo 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 ada pak ada pak suaranya ada tadi ya ada ya mungkin dulu terima kasih mbak puji silahkan ya terima kasih pak untuk mengingatkan kembali untuk yang mau bertanya bisa langsung chat di kolom di chatbox ya nanti kita akan bacakan pertanyaannya sampai sekarang belum ada yang udah jadi untuk e-learning untuk pandemi ini e-learning itu halo halo Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada sinyal, Pak. Mungkin saya... Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Maaf, suaranya jauh, Pak Rizal. Masih jauh. Jauh. Pertanyaan ini buat Pak Dayat, bagaimana cara kita mengatasi kejenuhan? Karena terlalu lama di-zoom, di-ring, gitu ya. Kadang-kadang kan masih kecil. Di mana kit-kitnya? Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, langsung jawab. Bagaimana, Bu Puji? Iya, Pak. Silahkan langsung jawab. Puji, tidak ada sinyal. Oke. Terima kasih, Pak Rizal, pertanyaannya. Memang gini, belajar secara online, apalagi dengan zoom atau fasilitas yang lain, ya. Lama-lama cuma jenuh, gitu loh. Ya, jangankan masiswa, dosen juga kadang-kadang jenuh juga, gitu. Ya, apalagi masiswanya tidak menampakkan muka. Ya, videonya tidak diaktifkan. Jadi, interaksi tetap mukanya hilang sebenarnya. Sama saja kita sebagai dosen itu memutar video, gitu loh. Ya, memutar video di YouTube. Karena pertama, kalau sebagai dosen, mahasiswanya tidak aktif, ya, videonya. Nah, sebagai mahasiswa, aktif, jenuh. Nah, ini jenuh inilah yang perlu kita perbaiki. Kenapa kok kita belajar jenuh, gitu. Lama-lama di zoom. Nah, tentu jenuh itu yang pertama apa? Disebabkan apa yang disampaikan oleh dosen itu, itu tidak nyambung dengan kita. Itu pasti jenuh. Apa yang sampaikan dosen itu tidak nyambung kepada kita sebagai mahasiswa. Sama lah kalau kita, misalnya, kalau nonton film, kalau filmnya sudah tidak nyambung ke pikiran kita, pasti jenuh. Itu nonton, ya. Kita dengar di ceramah. Kalau tidak kita ikut dari awal, kita ikut di tengah-tengah, pasti jenuh. Nah, mau mati jenuh ini kemana? Ya, pertama, harus kembali tadi ke niat dulu. Niat, ya. Suduk yang sempurna. Jadi kalau mau niat, belajar, belajar, gitu loh. Jangan sampai gini. Saya sering sekali mengalami gini. Mahasiswa itu datang, hadir, di zoom, setelah dicek, gitu, ternyata dia masih di jalan, gitu loh. Artinya apa? Dia hanya menggunakan fasilitas itu supaya nampak dia hadir, gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu sebagai mahasiswa itu kita hindari. Kita sama juga adalah membohongin diri sendiri, namanya. Nah, kalau kita fokus, saya yakin, ya, itu akan hilang jenuhnya. Pertama, kita akan memahami apa yang disampaikan oleh dosen dari tahap awal. Ya. Jadi tentu dosen itu akan menyampaikan ada rangkaiannya dulu, ya. Dari mudah, dari awal, dari mudah sampai ke yang sulit, gitu loh. Nah, kalau kita sudah di tengah mendengarkan, kita nggak tahu di awalnya, itu pasti akan jenuh kita gunakan. Pertama, niat dulu, gitu. Kita perbaiki niatnya. Kalau mau belajar, kita duduk yang manis, di Zoom. Nah. Tentu juga kita sebagai dosen juga harus memperhitungkan waktu untuk Zoom. Ya, janganlah kita juga, kalau Zoom itu sampai tiga jam, gitu. Itu pasti jenuh, pasti. Ya, itu kira-kira, ya. Dari jawabannya Pak Rizal. Jadi, ikutilah perkuliah itu dari awal. Dari awal start mulai. Jadi, jangan masuk di tengah. Maksudnya ikut, itu didengar, gitu loh. Ya, didengar. Didengar. Terus aktifkan videonya supaya kita ada interaktifnya, gitu loh, dengan dosen. Pasti hilang, gitu,nya. Insya Allah. Mungkin itu, Pak Rizal. Terima kasih, Pak Hidayat. Saya ada kirim materinya di itu, ya. Di chat. Silahkan, kalau mau dikotek. Ada tadi, Mas Andri. Untuk materi satu. Halo, Mas Andri. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Mau tanya lagi untuk materi satu. Oh, iya. Silahkan. Nah, mau tanya nih, Pak. Dengan aplikasi yang... ...dari... ...yang jadi... ...apa dengan... ...yang manasih di... ...pulang ini. Itu aja, Pak. Terima kasih. Silahkan kepada pembicara satu ...untuk menjawab. Pembicara satu ya? Ada pulang? Oh, maaf. Pak Rizal, pembicara satu sudah keluar. Karena ada misi di kampus lain. Itu materinya ada di itu, ya. Di chat. Silahkan di-download kalau yang putus. Ada dalam bentuk Word. Mereka dalam bentuk... Eh, dua-duanya di KDF. En-tabkry call. Entend number. Ya. Ya? Ya. Ya. Ya? Ya. Youtube lah. Ya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Yang tadi oleh yang pertama itu kalau itu ngambilnya dari Youtube sebenarnya gampang. Cuman gak ada. Bebetulan saya mau tanya harusnya. Bisa semua. Tapi kan sebenarnya itu kan gak begitu pada yang. Yang penting kan harusnya sebenarnya dosen itu. Mengenai, ya tadi kan pengantar management dengan pengantar akutansi. Bisa sih Youtube ada buku banyak sekali. Tapi gini, saya tuh hanya tanya mengenai gimana cara memberikan kuliah, mata kuliah lab. Lab itu kan praktek tuh pada yang. Walaupun saya sebenarnya sudah membuat adalah modulnya di tangan si mahasiswa. Tetapi emang agak kesulitan. Agak kesulitannya ya tadi. Kenapa kendali angka akhirnya gini. Setiap orang tolong buat terus diketik masing-masing. Benar kita pakai Jumtus sebenarnya, ya sebenarnya masalah jenuh pasti itu masalah jenuh. Tapi kan kita artinya kan bersihkan Pak. Dari misalkan 2 jam setengah gitu. Kalau kurang rasanya kan gak enak juga gitu. Kalau cepat itu juga gak enak juga. Oleh karena itu, ya sebenarnya sih inginnya gini tadinya Pak Diat. Saya ingin tahu mulai dari perkulian pertama, terus membuat RKS, terus kemudian membuat UTS, gimana caranya, kemudian juga membuat soal-soal diwas, dan bagaimana cara menilainya secara learning, cara benar-benar komputarisasi gitu. Jadi kan enak gitu. Gitu Pak Diat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Nong pertanyaannya. Ya sebenarnya tadi yang saya sampaikan, penggunaan YouTube atau bahan-bahan lain, itu kan untuk mendukung Pak. Jadi memang kan referensi lain lah istilahnya ya. Selain referensi utama itu dari dosen. Jadi untuk memperkuat penambah wawasan, kita gunakan referensi-referensi dari sumber yang ada. Karena sekarang ini kita bisa memanfaatkan teknologi, kita gunakan teknologi kan gitu. Kalau dulu kan kita harus cari reposakan, Pak. Nah ini mengenai tadi. Yang kedua mengenai belajar. Untuk belajar e-learning khusus untuk dosen, Pak ya. Ya nanti mungkin kita usulkan ke ibu wakil satu. Kita akan belajar lagi secara khusus. Belajar e-learning. E-learning yang versi kita ya. Bagaimana proses memasukkan materi, latihan, quiz, dan lain-lainnya. Nah ini memang karena kalau saya lihat e-learning kita ini canggih sebenarnya, Pak. Cuma kalau saya lihat nih ya, canggih sekali, Pak. Cuma memang kita masih banyak belum memahami modulnya gitu. Modul-modul yang ada di dalam e-learning. Ya mungkin nanti kita coba usulkan ke wakil satu. Yang kedua dalam belajar lab. Kalau di lab, Pak, memang ini harus ada kreasi kita. Kalau di pajak itu kan sebenarnya lab. Sekarang lebih banyak e-faktur, e-billing, dan sebagainya. Nah cuma masalahnya sekarang untuk e-billing, e-faktur, e-failing, dan yang lain, e-failing, itu belum ada offline-nya gitu loh. Offline-nya untuk latihan belum ada. Misalnya contohnya kita membaca e-faktur, Pak. Kalau kita tidak terkait pakai PKP, kan gitu nggak bisa kita buka e-faktur. Kalau kita PKP baru kita bisa buka e-fakturnya, kan gitu. Nah apakah kita dosen itu sebagai PKP? Kan nggak juga, kan gitu loh. Banyak yang nggak, banyak yang nggak punya usaha. Artinya nggak bisa menggambarkan pada misal bagaimana e-faktur. Nah ini kesulitan, memang ini perlu diusulkan ke dirjen pajak. Supaya, saya udah cari-cari sih, seperti e-faktur, e-billing, dan sebagainya itu kan yang offline-nya gitu loh. Maksudnya khusus untuk latihan, untuk pembelajaran. Nah ini kesulitan. Kalau di akutansi sebenarnya udah banyak, Pak, medianya yang dijual kan seperti akurat, mayob, untuk latihan. Ada lagi jurnal sekarang itu banyak sekali yang bisa digunakan untuk latihan. Nah ini kalau di akutansi. Tapi kalau mau manual, ya kalau manual sebenarnya seperti biasa aja, Pak. Kalau ngajar lab secara manual. Cuma bedanya kita harus bikin di Excel, nama siswa itu dituntun. Jadi kita, kalau biasanya kan kita bikin di kertas, Pak, ya. Ini kita buat dalam bentuk Excel. Jadi dengan Excel itu misalnya bikin rekonspirasi pajak. Kita diajari di Excel itu, ngajarinya. Ini contoh, kalau ngajar faktur, artinya kita cari faktur yang di Excel. ya, SPT misalnya, SPT yang dibuatnya format Excel gitu, Pak. Nah mungkin di situ kita latih, ya, untuk live pajak. Mungkin itu kali, Pak, kira jawaban dari saya. Makasih, Pak. Mohon maaf kalau sekurang. Pak Nong kan ahlinya nih soalnya. Terkesalah. Oke, terima kasih, Pak Dayat. Ya. Ok. Ok. Terima kasih. 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 Terima kasih.